Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Mama Jidan Channel Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku akan berbagi lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga Halo apa kabarnya nih mam dan bunda teman-teman online ku Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang lagi sakit aku doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas kembali Amin amin ya rabbal alamin Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video Mama Jidan yang menonton dan memberikan komentar positifnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Dan yang baru menemukan channel aku, aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan ya Aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan di Kota Barabai Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jika berkenan silahkan kalian share ke media sosial Dan tab komunitas yang kalian punya Terima kasih Nah kembali ke video ya Mam Alhamdulillah bisa share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di siang hari Jadi pagi-pagi aku sudah ganti dan cuci spray ya Mam Dan juga jemur bantal gulingnya mumpung panas Tapi gak aku rekot ya Dan ini siangnya karena cuacanya tiba-tiba mendung Jadi gercep aja Mam Buat diangkat bantal gulingnya dan juga jemurannya Jadi gak sempat lagi Mam untuk nge-rekot Takutnya hujanannya deras Padahal rencananya mau jemur kasur ya Mam Setelah sholat yuhur Eh malam mendung Jadi ini aku pasang spray baru dimulai di kamar aku dulu ya Mam Spray adik Julian sudah selesai Selanjutnya dipasang spray di kasur aku Alhamdulillah sudah terpasang spray dan juga sarung bantal dan gulingnya ya Nah sebelum aku pasang spray di kamar anak aku Jidan Aku mau angkatin jemuran dulu ya Mam Dan sekalian aja aku lipat Karena cuacanya panas jadi kering semua jemurannya ya Mam Dan mumpung adik Julian lagi tidur jadi bisa santai lipat pakaiannya ya Karena kadang suka gangguin Mam baju yang sudah dilipat diberantakin lagi Oh iya Mam dan Bunda sudah pada ganti spray belum? Yang belum ayo gercep nih Ganti spraynya aku temanin dari sini Kalau sudah ganti spray pasti jemuran dan lipatannya juga banyak ya Mam Tapi senang lihat kasurnya Spraynya sudah diganti enak buat ditidurin Temanin aku lipat pakaiannya ya Sambil aku ucapkan terima kasih buat Mam dan Bunda-Bunda kesayangan yang sudah membagikan video Mama Jidan di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Yang sudah like, komen, dan subscribe-nya Yang punya channel maupun yang gak punya channel Yang suka nonton tapi gak komen Aku juga ucapkan terima kasih ya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Tanpa kalian channelku ini gak akan berkembang sampai di titik ini Nah jangan selpok tadi Pak suami lewat ya Mam Dia baru aja datang sebelum siang ada kerjaan Dan ini aku lanjutkan lagi lipat-lipat pakaiannya ya Dan ternyata adik Julian sudah bangun Mam Tapi lagi masih ngumpulin nyawa Dan masih mager Dan aku skip juga ya Mam Untuk lipatnya supaya durasinya gak terlalu panjang Semoga aja yang nonton tetap suka dan enjoy nontonnya Nah maaf ya Mam aku berdiri lipatnya Karena sepraynya kan lebar Jadi kalau duduk agak susah lipatnya Mam Beda kalau sepray ukuran kecil Bisa aja lipatnya sambil duduk Nah Alhamdulillah sudah selesai lipatnya ya Mam Dan aku taruh lagi ke dalam keranjang ya Nanti aja aku masukkan ke dalam lemari Yang penting sudah dilipat Mam Dan gak berantakan lagi Oh iya aku ganti dan pasang spray ini Di hari Kamis kemarin ya Mam Tapi bisa sekarang di edit dan di dubbing Nah adik Julian lagi santai ya Mam Sambil nonton kesukaannya Apalagi kalau bukan opin-ipin Dan mumpung adik Julian lagi asik nonton Aku lanjutkan buat pasang spray di kamar anak aku Jiden ya Mam Karena kalau lambat Dia bisa gangguin aku Mam Untuk pasang spraynya Oh iya Mam dan Bunda Lagi beraktifitas apa nih Saat nonton video aku Boleh di komen di kolom komentar ya Dan aku skip sudah terpasang spraynya ya Dan aku lanjutkan pasang sarung bantal dan gulingnya Kalau pasang spray dan sarung bantal guling Pasti gerah ya Mam Itu aku ya Muka aku penuh dengan keringatan Mam Walaupun sudah dipakai kipas angin Tetap aja kepanasan Gimana nih dengan kalian? Ada yang sama gak dengan aku? Boleh lagi di komen di kolom komentar ya Oh iya aku ganti dan pasang spray ini Di hari Kamis kemarin ya Mam Tapi baru bisa sekarang di edit dan di dubbing Alhamdulillah sudah terpasang spray dan sarung bantal gulingnya ya Dan rapi lagi Jangan lupa like dan sarung bantal gulingnya ya Nah ini di malam hari ya Mam Malam Jumat Aku lagi makan bubur kacang nih Pakai roti tawar Ini dibawain Abah Jidan ya Mam Pulang dari sholat maghrib dan isa di langgar Kita menyebutnya ya Atau mungkin kalian menyebutnya mushalah atau surau Biasanya setiap malam Jumat ada sholat hajat Mam Dan setelah sholat isa ada makan-makannya Dan kali ini makannya bubur kacang Dan ini keesokan hari ya hari Jumat Jadi dari pagi sampai siang hujan Mam Anak aku diantar sekolah Dan ini pak suami lagi jemput anak aku Jidan ya Pulang sekolahnya Nah bisa dilihatkan Mam di teras aku banjir Karena hujannya deras banget Alhamdulillahnya aku sudah cuci spray Dan sempat jumur bantal guling Dan esoknya hujan Nah ini anak aku sudah sampai rumah ya Mam Kaget lihat terasnya banjir Karena saking derasnya hujan Mam Gak sanggup nampung air Tapi kalau sudah berhenti hujannya Airnya surut lagi ya Mam Jadi air ini numpang lewat aja Nah ini anak aku Jidan dan Julian Lagi main air ya Mam Pertama-tama sih cuma lihat Abah Jidan Bersihkan mobil ya Mam Ternyata kita ikutan main air juga Dan adik Julian sampai gak mau menaik ya Mam Saking sukanya main air Jadi sekalian aja Mam di videoin Sama pak suami Dan aku simpan juga di Youtube Sebagai kenang-kenangan aja Dan ini adik Julian suka banget Mam Nonton videonya Dan videonya aku lanjutkan di sore hari ya Pak suami lagi kupas dan potong-potong singkong Ada yang jual online Mam 2 kilo 15 ribu Singkongnya sih kecil-kecil aja Tapi sangat empuk Jadi kalau ada singkong Keseringannya pak suami yang kupas ya Mam Sampai goreng juga Karena dia suka banget sama singkong Maaf ya Mam aku belibet ngomongnya Dan ini karena empuk Langsung aja digoreng singkongnya ya Mam Gak perlu direbus ataupun dikukus Dan ini sudah selesai digoreng Tapi gak semua ya Mam Dan makannya yang simpel aja Mam Pakai bubuk Pakai bubuk antaka rasa balado Ditabur dan dikocok-kocok Makan seperti ini aja Sudah terasa nikmat ya Mam Apalagi cuaca yang dingin Habis hujan dengan secangkir kopi Nah segini aja ya Mam Video dari aku Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax